Ustadz, kita sudah tobat dari sebuah perbuatan dosa tertentu. Tapi kadang perbuatan dosa yang sama terulang, itu gimana? Apakah tobat kita batal? Saya pernah tanya orang begitu. Maaf ya, namanya manusia kadang remnya blong. Namanya manusia kadang remnya blong. Terus gimana ini kalau begini keadaannya? Al-Afu'wu secara umum diterjemahkan dengan yang maha pemaaf. Jadi ada Allah yang maha pengampun, ada nama Allah yang maha pemaaf. Dua-duanya kita melakukan. Terutama saat sholat itu ada. Di saat duduk iftiros, kita menyatakan. Wa'afini wa'fu'anmi. Ya Allah, Afiatkanlah kami, sejahterakanlah kami, dan maafkanlah kami. Kalau bulan Ramadan terutama di malam-malam yang terindikasi ada malam qadar, kita disunnahkan memperbanyak membaca doa. Allahumma innaka afu'un tuhibbul afwa wa'fu'anmi. Di samping kita juga disuruh perbanyak istighfar. Dua-duanya diperintah dalam Islam. Apa bedanya Allah yang maha pemaaf dengan Allah yang maha pengampun? Sebagian para ulama menjelaskan kalau maha pengampun, itu kan dari kata ghofaroh. Itu artinya diantaranya menutup. Jadi kalau dosa diampuni oleh Allah, berarti dosa itu ditutup kasusnya. Di SP3-kan, di peti S-kan, itu ditutup kasusnya. Makanya kalau Allah mengampuni hambanya, Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli, kata Allah. Jadi yang lalu Allah tidak peduli. Tapi kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, makfu itu dari kata afa yang berarti mencabut sampai ke akar-akarnya. Maka kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, dosa itu akan dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya. Apa istilahnya itu? Di deponering apa-apa? Saya tidak perhatilah itu. Pokoknya dicabut sampai ke akar-akar. Ada yang nanya, memang dosa itu ada akarnya Ustaz? Di antara nama dosa itu adalah ismun. Ismun itu nama, di antara nama dosa itu ismun. Ismun itu secara bahasa, di antara maknanya adalah buntut yang panjang. Jadi kandang perbuatan dosa itu buntutnya panjang. Entah berbuntut pada masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah apa saja, memuacem-muacem, buntutnya panjang. Nah itu kalau kita berhasil meraih pemaafan Allah, itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Jadi masalah yang dikarenakan dosa itu dengan izin Allah selesai. Karena Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Itu di antara makna yang Allah bilang dalam Al-Quran, di antaranya di surah Al-Furqan. Surah ke-25 ayat 70 itu. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Kejahatannya akan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Itu dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala. Bahkan kalau kata Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah, yang tadinya namanya jelek akan diperbaiki namanya oleh Allah, diharumkan namanya oleh Allah. Yang tadinya namanya kotor, jelek, diharumkan namanya oleh Allah. Kalau kata Imam Syafi, bahkan pahala yang hilang, Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Karena ayat itu berkenaan dengan Al-Furqan ayat 68-69, yaitu tiga dosa besar sekaligus syirik, membunuh, dan zina. Itu saja kalau mau tawabat, bahkan Allah bilang, fa'ula'ika yubad dilullahu sayyatihim hasanat. Allah akan ganti keburukannya atau kejahatannya dengan kebaikan-kebaikan. Asal kita mau bertawabat. Itu seperti itu. Kata Al-Afu terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf A'in, Fa' dan Waw, Afwun. Atau kalau asalnya kan Afawah, cuman kan Waw itu huruf Ilat, berat kalau dibaca, maka diganti menjadi Alif, karena mencocokkan harokat sebelumnya, yaitu Fathah, yaitu Afah menjadi Afwah. Tapi kalau dibaca dalam bentuk masdarnya, yaitu dia menjadi Afwun. Asal katanya Afwun Afawah itu. Afwai, Afwun, Afwun. Yang pernah mungkin belajar-belajar sorofun. Maknanya berkisar pada yaitu meninggalkan sesuatu dan memintanya atau ketertutupan, terhapus, kelebihan, dan lain-lain itu secara bahasa. Jadi meninggalkan sesuatu. Berarti, jadi Afwah itu bisa berarti meninggalkan sesuatu dan memintanya atau ketertutupan atau terhapus atau juga bisa berarti kelebihan secara bahasa. Dari sini lahir kata Afwun yang berarti memaafkan karena meninggalkan sanksi terhadap yang bersalah karena sudah dimaafkan. Ada juga Afiyah yang berarti perlindungan Allah dari keburukan atau dengan kata lain kesejahteraan. Itu diantara makna Afwun, Afiyah. Kalau Afwun, pemaafan karena Allah meninggalkan sanksi atas orang yang sudah dimaafkan. Nah, sementara kalau dimaknai dengan Afiyah itu berarti sejahtera karena Allah melindunginya dari berbagai macam keburukan. Makanya ada istilah Nas'alullahal Afiyah. Kami minta kepada Allah Al-Afiyah keselamatan dari berbagai macam hal-hal yang buruk yang mungkin terjadi. Karena memang orang kalau sudah dimaafkan oleh Allah kalau dalam hadis Qudsi itu dikitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah. Jadi kalau kita betul-betul meraih berhasil meraih pemaafan dari Allah itu betul-betul Allah bilang dosamu yang telah lalu aku tidak peduli kata Allah. Bahkan tadi kalau kita betul-betul berhasil meraih Afwunnya Allah tidak jarang kita dapat Afiyah dari Allah. Sejahtera. Kenapa? Karena semua buntut panjang dari perbuatan dosa itu Allah cabut sampai ke akar-akarnya. Alias telah selesai. Dengan izin Allah SWT. Makanya taubat itu merupakan salah satu langkah awal untuk solusi atas semua problematika yang kita hadapi sebenarnya. bahkan saya itu kalau konselingan terkait dengan masalah pengantin-pengantin lawaz. Kan katanya ada pengantin lawaz itu yang punya masalah terkait dengan masalah rumah tangga itu. itu diantara yang saya muhasabai dari mereka adalah ini termasuk untuk saya sendiri untuk kita semua ya. Dulu pas menikah niatnya karena apa? Dulu pas menikah awalnya niatnya karena apa? Kan orang motivasinya macam-macam gitu. Apakah karena Allah atau karena yang lain-lain. Apakah karena untuk mengikuti sunnah Rasulullah atau karena yang lain-lain. Jawabannya mesti macam-macam. Ada yang karena cuantiknya, ada yang karena guantengnya, ada yang karena kumisnya, ada yang karena gedabrusnya, semacam-macam. Bahkan ada yang terkecoh oleh suaranya yang begitu gagahnya di radio, begitu disamperin ternyata orangnya kecil. Itu macam-macam lah. Semsemnya itu macam-macam. Nah saya bilang ya sudah salah-salah niat itu ditaubati. Salah-salah niat itu apa? Ditaubati. Terus ditata ulang niat bahwa Anda menikah ini karena Allah. Saya bilang gitu. Ini boleh percaya, boleh tidak ini. Tapi harus percaya kayaknya. Jadi, kalau asal kompak tapi ya asal kompak ini suami istri menyadari kesalahan-salah niat itu dan keduanya bertobat atas kesalahan niat itu dan menata ulang niatnya namanya tajadi dunia. Menata ulang niatnya bahwa menikah itu karena Allah. Sependek yang saya ketahui satu persatu persoalan hidupnya diurai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang nanya Ustaz, apa cukup dengan taubat dan menata niat? Saya jawab tidak cukup. Tapi diawali dengan taubat dan menata niat. Sebenarnya ini untuk semua masalah ya. Untuk masalah apapun. Itu ya taubat itu diantaranya. Kalau kita berhasil meraih pemaafan dari Allah, pengampunan dan pemaafan dari Allah, maka hal-hal yang menyulitkan kita saat ini dikarenakan perbuatan dosa kita di masa lalu. Itu insya Allah selesai. Asal kita mau sungguh-sungguh bertawabat minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang nanya, kiat meraih pemaafan Allah itu bagaimana? Ya di samping kita menggunakan pilihan kata yang dipakai oleh Rasulullah seperti yang tidak kalah pentingnya daripada sekedar menggunakan pilihan kata adalah kesungguhan kita dalam meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah, maka betul-betul insya Allah dan semoga kita meraih pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu titik tekannya pada rukun-rukun ta'ubat dimana ada al-nadam menyesal disitu. Ada al-iqlaq meninggalkan perbuatan maksiat yang memang kita ta'ubati. Yang ketiga al-azam komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain harus minta maaf. Dan kalau terkait dengan hak yang diambil harus dikembalikan. itu rumus dasar. Kalau untuk yang pertama gampanglah. Tinggal kesungguhan kita saja. Untuk yang pertama itu. Al-iqlaq meninggalkan perbuatan maksiat yang kita ta'ubati. Dan yang kedua al-nadam menyesal. Yang ketiga al-azam komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Oke ini urusan langsung hablu minallah insyaallah gampang. Walaupun tidak boleh kita gampangkan juga tapi ini mudah. Karena hablu hablu minallah hubungannya langsung dengan Allah. Yang agak ruwet itu yang berikutnya tadi. Yang keempat dan yang kelima tadi itu. Kalau kesalahan itu berkaitan dengan hablu minannas. Pertama kan tadi harus minta maaf kalau terkait dengan menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain dan seterusnya. Menjadi repot urusannya kalau kemudian yang kita sakiti itu jumlahnya puluhan juta. Lalu kita ini non-sewu. Jeplak asal mangap gitu menghina ormas Islam tertentu misalnya. Saya enggak sebut merek lah. Padahal di dalam tubuh ormas Islam tertentu itu ternyata isinya puluhan juta orang. Dalam konteks menghina kalau kritik beda kalau kritik enggak ada masalah karena kritik itu bukan menghina. Kalau kritik itu kan menunjukkan dimana salahnya bagaimana harusnya kan gitu. Ini konteks yang menghina. Maka kalau konteks yang menghina hati-hati kalau sampai penghuni ormas Islam itu tersakiti dengan statement penghinaannya itu itu urusannya dengan sekian puluh juta penghuninya itu. Wah ngomong orang mas kegeden lah ngomong DKM masjid aja lah atau pengurus majlis taklim. Ada orang misalnya nyinyir wah apa itu DKM masjid Al-Akhbar itu dalam konteks menghina loh ya. Padahal ternyata pengurus DKM itu jumlahnya puluhan orang. Malah saya pernah tahu ada masjid di daerah Ujung Harapan Bekasi sana itu itu DKM pengurusnya personilnya itu 200 orang. Kenapa? Ingin tahu enggak? Kenapa aja Pak? Iya. Pertama karena semuanya jamaah ingin jadi pengurus. Diakomodir kabus. Saya tahu sendiri itu. 200 orang Pak. Dan yang kedua kalau rapat Ben Akes yang teko. Jadi pengurusnya diake nafisan. Yang kedua. Yang ketiga ini yang penting ini. Rupanya banyak jamaah yang sadar ingin jadi bagian dari kepengurusan masjid karena ingin terlibat dalam perjuangan jalan Allah karena ingin mati dalam status sebagai penggiat dakwah karena menjadi pengurus masjid. Itu. Sehingga harapannya wafat husnul khatimah. Kan enggak semua orang wafat sedang sholat. Tidak semua orang wafat sedang baca Al-Quran. Tapi kan keren kalau dihadapan Allah wafat sebagai pengurus masjid. Paham ya? Itu yang diharapkan. Itu di daerah Bekasi Utara di ujung harapan dekat At-Taqwa sana itu. Saya pernah ceramah Nuzul Quran saat itu dibacakan ke saya itu ada daftar pengurus masjid 200 orang pengurusnya. Karena semuanya ingin terlibat dalam perjuangan di jalan wah itu sadari Paul itu ya diantaranya. Nah lalu bagaimana ini kalau yang kita sakiti banyak orang kayak gitu-gitu. Yang mungkin kita enggak mungkin minta maaf satu persatulah misalnya. Maka itulah pentingnya kita beristighfar minta ampun kepada Allah tidak hanya untuk dosa kita tapi juga dosa muslimin-muslimah terutama yang kita punya salah terhadap mereka. Itu yang Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin beliau membuat satu lafad istighfar yang berbunyi begini. Astagfirullahaladzim Jadi diantara yang kita mintakan ampun kepada Allah adalah orang-orang yang kepada mereka kita punya kewajiban meminta maaf. Cuman karena saking banyaknya misalnya kita enggak sempat minta maaf datang satu-satu. Tapi kita mintakan ampun untuk mereka. Ini bukti kesungguhan kita untuk taubat karena kita tidak mungkin bertanggung satu-satu. Ini misalnya terus kemudian belum lagi kalau kita minta maaf padahal orang yang mau kita mau minta maaf kepadanya dia sudah meninggal dunia sudah wafat. Terus gimana ini sudah wafat. Maka tadi lagi-lagi kita diperintah untuk memintakan ampun untuk yang bersantutan. Atau kita mau minta maaf tapi fitnanya begitu besar. Mau minta maaf tapi fitnanya begitu besar. Kenapa? Karena dia mantan. Mantan terindah. Itu seperti itu. Sehingga kalau kita minta maaf dikira nanti ada fitna baru. Wah kayaknya mau kembali lagi. Akhirnya rawan terjadi percekcokan dalam masalah rumah tangga. sehingga ini karena kita pernah membuat hatinya patah sampai 18 kali atau gimana lagi. Ini kan sesuatu yang riskan karena rawan terjadi fitnah. Sebenarnya saya punya dosa. Tapi kalau minta maaf nanti takut terjadi fitnah. Ada anggapan yang bla bla bla. Akhirnya ya tadi mintakan ampun untuk mereka. Mintakan ampun untuk mereka. Dan kalau berkesempatan ya minta maaf. dan di dalam meminta maaf itu kita tidak harus menyebut kesalahan kita. Ini pendapat yang rojih dan sahih itu tidak harus menyebut kesalahan kita. Walaupun ada pendapat yang lain Imam Syafi'i terutama rahimahullah beliau berpendapat dalam meminta maaf harus menyebut kesalahan. Tapi kalau kata Ibnu Taimiyah Abu Lait Asamarkandi rahimahumullah kedua beliau mengatakan tidak harus. Lebih baik tidak usah dikasih tahu daripada dikasih tahu malah sakit hati. Minta maaf saja. Jadi tidak usah dirinci. Maaf ya Bu Mila kemarin saya begini 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 tidak harus merinci. Kalau merinci itu malah ketak. Ya tadi yang tadinya tidak sakit hati malah sakit hati. Kata para ulama mending tidak usah tidak usah diberitakan. Minta maaf saja. Kita yang dimintai maaf tidak usah kepo juga. Kok minta maaf salah apa? Tidak usah kepo. mending biarkan saja. Kenapa? Karena takutnya begitu diberitahu kita malah sakit. Kalau bahasa Qur'annya Janganlah kamu bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kamu malah buruk bagi kamu itu kalau bahasa Qur'annya. Bahkan ada beberapa orang itu yang sempat terdengar oleh kuping saya dia mengatakan andaikan saya tidak tahu saja. Andaikan saya tidak tahu tidak tahu saja. Jadi mending tidak usah tahu. Ada saatnya dimana harus seperti itu mungkin. Itu di antaranya. itu terkait dengan meminta maaf. Lalu bagaimana dengan hak yang diambil? Itu juga sama. Kita ada kewajiban untuk apa? Mengembalikan. Kalau bahasanya Nabi dalam sebuah hadis dari Tabi Dawud kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Jadi ada kewajiban kita mengembalikan hak yang telah kita ambil. Tapi kan persoalannya gini, kalau orangnya jelas dan apa yang kita ambil jelas enak. Yang menjadi masalah adalah yang kita ambil itu sewaktu kita masih dulu SMA misalnya. Atau sewaktu kita masih SMP dulu. Di kantinnya bibik kantin makan kerupuk lima bayar tiga misalnya. Atau nyolong jambu tetangga yang tetangganya udah gak jelas dimana rimbanya. Kan seperti itu. Atau macam-macam lah. Kesalahan dimana tahu dulu pernah ngutang sama temen sewaktu SMP gak tahu dimana sekarang temen kita rimbanya gak jelas dimana rimbanya. Ahli warsnya kita juga gak tahu. Atau pernah bawa barang temen lupa gak dikembalikan sampai sekarang gak pernah dikembalikan kita gak tahu dimana rimbanya. Maka kalau kata Imam Ahmad Ibn Taymi Ya Rahimahullah untuk jenis-jenis yang seperti itu yang kita gak mungkin mengembalikan karena satu dan lain hal tadi itu kata beliau bersedekahlah atas nama mereka. Maka kalau anda sudah lupa namanya karena kebanyakan orang yang kita dolimi misalnya maka sediakanlah niat dalam hati kita Ya Allah di pada sebagian sedekah saya saya niatkan untuk mereka yang kepada mereka ada kewajiban nama untuk mengembalikan hak cuman hamba keselitian untuk mengembalikannya karena satu dan lain hal tadi Nah terakhir kita dihibur oleh Allah dengan hadis suhaikh riwayat Bukhari Muslim bahkan tentang seseorang yang telah membunuh seratus orang dan dia bertobat kepada Allah dan meninggal dunia sebelum meminta maaf kepada seratus keluarga yang dia bunuh itu tidak hanya Allah ampuni bahkan Allah rahmati dan dinyatakan masuk syurga hadis ini sangat menghibur karena hadis ini suhaikh dan ini umat sebelum Nabi Muhammad SAW apalagi umat Nabi Muhammad SAW yang penting apa berarti kesungguhan kita dalam bertobat minta ampun kepada Allah kesungguhan kita dalam memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman yang kita punya kewajiban minta maaf kepada mereka kesungguhan kita dalam menyisikan sebagian sedekah kita atas nama orang-orang yang kepada mereka kita ada kewajiban mengembalikan hak maka kesungguhan kita itu diharapkan menyebabkan kita diampuni oleh Allah SWT bahkan dimaafkan oleh Allah SWT bahkan semoga kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT amin insyaAllah itu hadis itu cukup menghibur itu kenapa? karena itu orang meninggal dunia bahkan sebelum meminta maaf kepada seratus keluarga yang dia bunuh tapi dalam hadis yang insyaAllah itu Allah maafkan Allah ampuni Allah rahmati hanya gara-gara dia ke tempat akan taubat itu sejengkel lebih dekat jadi itu kesungguhannya itu kesungguhan dalam bertaubatnya kesungguhannya maka ayo tidak hanya jengkelan tapi juga saya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam bertaubat meminta ampun kepada Allah SWT dan dengan taubat itulah insyaAllah pintu solusi Allah buka walaupun saya ulang tadi ya apakah cukup dengan taubat? enggak enggak cukup dengan taubat diawali dengan taubat selanjutnya kita berproses dengan amal soleh dengan perubahan yang lebih baik cuman problem lagi muncul ustad kita sudah taubat dari sebuah perbuatan dosa tertentu tapi kadang perbuatan dosa yang sama terulang itu gimana? apakah taubat kita batal? saya pernah tanya orang begitu maaf ya namanya manusia kadang remnya belum namanya manusia kadang remnya belum terus gimana ini kalau begini keadaan maka saya jawab taubat Anda di masa lalu yang sungguh-sungguh sudah sah dan diterima oleh Allah asal syarat rukunnya dipenuhi sudah diampuni sudah diampuni oleh Allah ada pun di belakang hari karena manusia biasa kadang kalah oleh sistem kalah oleh dominasi kepentingan kadang kalah oleh dominasi nafsu dan syahwat maka itu tidak membatalkan taubat di masa lalu tapi itu dosa baru yang harus ditobati lagi bisa dimengerti ya? jadi taubat kita di masa lalu yang sudah sungguh-sungguh itu sudah sesat dan diterima oleh Allah sudah Allah ampuni insya Allah cuma saya ulang sekali lagi kalau namanya manusia kedepannya nanti entah sengaja atau tidak dosa yang sama bahkan terulang karena tadi entah karena kita kalah oleh dominasi sistem kepentingan nafsu dan syahwat dan lain sebagainya maka insya Allah itu tidak membatalkan taubat kita yang lalu taubat yang lalu sah dan itu dosa baru yang harus kita taubat makanya jangan pernah berhenti bertobat karena banyak maksiat tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat itu ya diantaranya Allah Akbar selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.